Final Trailer The Flash sudah dirilis beberapa waktu yang lalu dan sekarang sepertinya sudah waktunya untuk kita breakdown apakah ada detail-detail baru yang bisa kita temukan melalui Final Trailer ini so, gak perlu lama-lama lagi, langsung saja Universe, let's talk about it tanpa terasa salah satu film yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar DC Comics adalah The Flash bakalan segera menyapa kita di bioskop, lebih tepatnya tanggal 14 Juni 2023 lebih cepat 2 hari mendahului penayangannya secara global pada tanggal 16 Juni untuk Indonesia film yang disutradarai oleh Andy Musietti ini sebenarnya masih menyimpan terapat-terapat twist yang bakalan disajikan melalui filmnya nanti tentu saja mengenai siapa main villain yang bakalan dihadapi oleh Barry Allen dan Bruce Wayne serta Karazor L yang sejauh ini masih belum ditampakkan dan melalui Final Trailer ini kita bakalan coba untuk melihat ada detail baru apa yang mungkin luput dari perhatian kalian so, let's break it down trailer ini dibuka dengan Barry Allen dari timeline utama memperkenalkan Flash Ring-nya kepada doppelganger-nya sendiri yang jauh lebih mudah dimana dalam salah satu TV spot diperlihatkan bagaimana Flash Ring ini berfungsi yang ternyata fungsinya adalah untuk menyimpan kostum The Flash The Flash Ring sendiri pertama kali diperkenalkan dalam komik showcase season nomor 4 tahun 1956 dan yang pertama kali menggunakannya adalah Barry Allen yang merupakan The Flash yang kedua setelah Jay Garrick dan kostum ini tentu saja sudah dimodifikasi dan sangat jauh berbeda dengan kostum The Flash ketika pertama kali diperkenalkan yang mana Barry Allen sendiri pertama kali debut dalam film Suicide Squad garapan David Ayer lalu kemudian tampil penuh dalam film Justice League sepertinya The Flash Ring dan kostum ini dirancang oleh Batman Beneflex dan saya sendiri cuiga kemungkinan besar juga ada campur tangan dari Victor Stone meskipun Ray Fisher kemungkinan besar tidak akan membuat penampilannya dalam film ini karena memang lagi bermasalah dengan Warner Brothers Barry Allen kemudian diteriaki oleh fans-nya dengan nama Flash balik lagi sebenarnya Barry Allen belum mengetahui nama superhero-nya sendiri sampai akhirnya terjadilah event crossover Crisis on Infinite Earth dimana Barry Allen versi Ezra Miller ketemu dengan doppelganger dirinya yang lain yang diperankan oleh Grant Gustin dan Barry Allen Grant Gustin lah yang mencetuskan namanya sebagai The Flash The Flash? The what? Flash? Selain itu akhirnya terkonfirmasi juga bahwa ada salah satu karakter lain yang akhirnya juga kembali dalam film The Flash ini dan dia adalah Alfred Pennyworth yang diperankan oleh Jeremy Irons yang mana ini adalah Alfred versi DC EU yang selama ini menemani Batman Benaflack sepertinya ini ada hubungannya dengan aksi kejar-kejaran yang melibatkan Batman Benaflack di kota Gotham karena di layar monitor terlihat salah satu peta kota Gotham kemudian di layar monitor lainnya juga memperlihatkan desain Batcycle kemudian di monitor lainnya juga kita bisa menemukan desain logo Batman yang dijadikan sebagai batarangnya dan sepertinya misi ini membutuhkan bantuan Barry Allen adegan berikutnya terdengar percakapan antara Barry Allen dan Bruce Wayne sepertinya disini melibatkan percakapan antara dua Bruce Wayne yang dikombinasikan di mana kalimat pertama Bruce Wayne menyimpulkan kalau Barry Allen bisa travel back in time yang mana sepertinya ini merupakan baris percakapan yang berasal dari Bruce Wayne Michael Keaton karena pada dasarnya Bruce Wayne Benaflack sudah mengetahui tentang hal tersebut Barry Allen kemudian menjelaskan bahwa dia bisa menyelamatkan ibunya yang tentu saja ngerikol kita terhadap aksi Barry Allen ketika melakukan flashpoint paradoks dalam komik dan inilah tujuan utama dia yang ingin mencegah kematian ibunya Nora Allen Barry Allen kemudian melanjutkan kalau dia juga bisa menyelamatkan orang tuanya Bruce Wayne yang mungkin saja menandakan bahwa dalam satu upayanya untuk melakukan flashpoint Barry Allen mungkin saja bisa melihat masa lalu dari Bruce Wayne ketika kedua orang tuanya tewas itu artinya masih ada potensi untuk melihat kembali Jeffrey Dean Morgan untuk memerankan karakter Thomas Wayne seperti yang pernah terlihat dalam film Batman v Superman Dawn of Justice sementara Bruce Wayne Benaflack menegaskan kalau Barry Allen melakukan hal tersebut dia juga bisa menghancurkan segalanya yang mana ini merupakan salah satu efek ketika dia melakukan flashpoint yang ternyata bisa merubah realitas karena kalau berdasarkan dalam komik ketika Barry Allen melakukan flashpoint ternyata yang dia temukan adalah Bruce Wayne yang sudah tewas dan Thomas Wayne menjadi Batman sementara Martha Wayne menjadi Joker dan tidak hanya itu aksinya melakukan flashpoint ternyata juga merubah eksistensinya dimana pada saat berada di sana dia kehilangan kekuatannya karena kecelakaan laboratorium yang membuatnya mendapatkan kekuatan The Flash tidak pernah terjadi Barry Allen akhirnya tiba di sebuah timeline dimana ibunya masih hidup dan ternyata dia menggantikan posisinya Barry Allen yang masih muda yang kebetulan pada saat itu tidak ada di rumah dan kenyataan lainnya ternyata ayahnya tidak lagi ditahan seperti yang kita tahu terakhir kali kita lihat ayahnya Barry Allen ditahan oleh kepolisian atas tuduhan pembunuhan Nora Allen Henry Allen di sini diperankan oleh Ron Livingston menggantikan perannya Billy Crudup yang menjadi Henry Allen di film Justice League atau bisa jadi juga penampakan wajah Henry Allen di realitas ini memang berbeda dengan Henry Allen di realitas di CEO sama halnya dengan yang terjadi seperti Bruce Wayne yang mana di film ini memiliki dua wajah yang berbeda Barry Allen lalu menyadari kehadiran Barry Allen yang asli di realitas ini yang jauh lebih muda dan akhirnya berupaya untuk menghalanginya masuk ke dalam rumah karena akan membuat kebingungan terhadap Henry dan Nora Allen yang mana adegan setelahnya bisa kita lihat di trailer-trailer sebelumnya lalu kemudian Barry Allen dari timeline utama menjelaskan siapa dirinya dan kemungkinan pada saat ini pula dia menjelaskannya dengan memperkenalkan flash kostum ringnya seperti yang terlihat di awal trailer ini Barry Allen juga menjelaskan kalau ini adalah katastrofik ini adalah bencana yang sebenarnya sudah pernah diperingatkan oleh Bruce Wayne Benaflack karena Barry Allen menyadari bahwa di realitas ini tidak ada metahuman di kamar yang Barry ini kita juga bisa menemukan dua poster yang sangat akrab dengan Warner Brothers yang pertama adalah filmnya Christopher Nolan yaitu Inception kemudian kita juga bisa melihat salah satu poster Pacific Rim akhirnya kita beralih ke pertempuran melawan General Zod dan pasukannya dimana adegan ini diirin dengan soundtrack dari Pink Floyd yang berjudul Time yang mana lagu ini sendiri juga pernah digunakan dalam opening film Eternals lirik lagunya sendiri sepertinya mencerminkan plot yang akan terjadi dalam film ini dimana salah satu baris lagunya mengatakan waiting for someone or something to show you the way yang artinya menunggu seseorang atau sesuatu untuk menunjukkan jalan Barry Allen tiba di realitas ini dimana ternyata tidak ada metahuman dan ketika terjadi Black Zero event yang sebenarnya sudah pernah terjadi di timeline utama dunia ini membutuhkan bantuan dan tidak lain bantuan itu adalah Superman dan inilah yang berupaya untuk ditemukan oleh Barry Allen hingga mendatangi Wayne Manor untuk meminta bantuan Bruce Wayne untuk menemukan Superman namun rupanya ketika mereka tiba di sebuah fasilitas pemerintah mereka tidak menemukan Superman melainkan sebuunya yaitu Kara Zor-El alias Supergirl Keberadaan Kara Zor-El di bumi sebenarnya merupakan kabar buruk karena tentu saja dia bakalan menjadi incaran General Zor yang segera datang ke bumi untuk mencari para kriptonian yang lolos dalam salah satu TV spot Bruce Wayne, Michael Keaton menegaskan bahwa dia bakalan membantu grup ini untuk mencari Superman pertanyaannya adalah kemana Superman di realitas ini? ada kemungkinan kalau Superman sebenarnya sudah mati atau kemungkinan lainnya dan ini hanya sekedar teori liar saja kalau Superman alias Kal-El sebenarnya sedang ditahan di Phantom Zone tempat yang sama seperti yang menahan General Zod dan pasukannya dalam film Man of Steel setelah menyelamatkan Kara Zor-El dari fasilitas pemerintah mereka pun akhirnya merawatnya sampai siuman dan Kara Zor-El kemungkinan mendapatkan kembali kekuatannya tentu saja dari asupan tenaga matahari di salah satu TV spot terbaru juga menampilkan di rooftop Wayne Manor dimana Kara Zor-El menghancurkan salah satu pilar pembatas rooftop tersebut balik lagi ke Batcave terlihat di salah satu monitor sedang ditayangkan siaran langsung yang melaporkan kejadian Black Zero Event dimana proses terraforming bersiap untuk dilakukan dan meskipun Superman tidak ada di realitas ini namun kita punya Supergirl yang merupakan salah satu Kryptonian yang bisa melawan General Zod di adegan berikutnya di salah satu flyover yang mana kemungkinan ini berada di kota Gotham dari kejauhan terlihat Batman dengan menggunakan bad cycle-nya mengejar sebuah trek yang melaju kencang dan kemudian beralih ke adegan berikutnya kita menemukan sebuah easter eggs yang mungkin banyak yang tidak menyadarinya yaitu sebuah bis berwarna kuning yang mana ini mengingatkan kita terhadap bis yang pernah digunakan oleh Joker yang diperankan oleh Heath Ledger dalam film The Dark Knight tentu saja ini merupakan sebuah penghormatan terhadap karakter ikonik tersebut yang tidak akan pernah lepas dari Batman adegan pertempuran melawan General Zod memperlihatkan perpaduan kekuatan antara Barry Allen dan Young Barry atau Barry Alternative dengan memanfaatkan kekuatan Speed Force namun ada sebuah detail yang bisa kita dapatkan dari trailer yang pernah dirilis versi Jepang yang memperlihatkan hasil akhir editing yang berbeda dan detail ini kemungkinan besar sudah mengkonfirmasi tentang siapa karakter yang akan menjadi Dark Flash dalam film ini Dark Flash sendiri sudah direveal melalui rilis mainan resmi namun dari seluruh materi promosi tidak pernah diperlihatkan dan detail yang satu ini sempat terlihat sekilas di trailer versi Jepang yang mengungkap bahwa sebenarnya yang akan menjadi Dark Flash adalah Young Barry atau Barry Allen Alternative terlihat di bagian bahunya terdapat ornamen berwarna hitam yang sepertinya merupakan salah satu bagian dari kostum Dark Flash yang pernah kita lihat melalui mainan jadi berdasarkan detail yang satu ini sepertinya sudah jelas yang akan menjadi Dark Flash adalah Young Barry atau Barry Alternative yang mungkin akhirnya berubah akibat dari kekuatan Speed Force yang mengkonsumsi dirinya dan adegan terakhir memperlihatkan Kirstie Clemens yang kembali ke dalam perannya sebagai Iris West love interest-nya Barry Allen sebelumnya sempat beredar rumor kalau Iris West ini bakalan diperankan oleh karakter yang berbeda dalam artian sudah akan di-recast namun ternyata Andy Muschietti masih tetap mempercayakan karakter ini untuk diperankan oleh Kirstie Clemens ada sebuah detail menarik yang diperlihatkan melalui scene ini ketika Iris West mendatangi Barry Allen yang baru saja bertemu dengan Bruce Wayne yang memperlihatkan sebuah signboard yang bertuliskan Wish yang mana kemungkinan ini merupakan referensi untuk Wish Comics yaitu komik buatan Fawcett Publication pada era tahun 1940-an yang menciptakan berbagai macam karakter superhero populer seperti misalnya Captain Marvel alias Sezam yang akhirnya dibeli oleh DC Comics pada tahun 1972 itu dia beberapa detail menarik yang bisa kita temukan melalui final trailer The Flash dan juga dari beberapa TV spot terbaru yang dirilis untuk promosi film ini kalau ada detail lain yang mungkin kalian dapatkan dan kalian ketahui boleh kalian tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini dan terima kasih banyak buat Super Thanks ya It's time for me to sign out my name is Eka stay safe and until next time sub indo by broth3rmax